Seberapa penting sih kita menggunakan antena segala arah untuk nonton siaran TV digital? Apakah performanya akan bagus? Yuk kita bahas di video ini. Assalamualaikum Sobat Digital. Jadi sebenarnya sudah lama ya, berapa tahun ya, saya ingin bikin antena segala arah ya, karena di Youtube itu udah banyak banget tutorial yang membuat antena segala arah. Ada yang modelnya cuma kawat doang gitu ya, dilingkari gitu, terus dikasih paralon gitu, itu udah bagus banget. Nah, pertanyaannya adalah, bagus atau tidak sih sebenarnya antena segala arah tersebut? Saya pribadi pun dulunya yang tadi mau bikin antena segala arah gitu ya buat konten, akhirnya saya urungkan niat juga. Jadi karena dua hal sih, yang pertama waktunya nggak ada, terus yang kedua worth it nggak nih ya, kita menghabiskan waktu untuk membuat antena segala arah ini. Jadi disinilah pertimbangan saya untuk tidak membuat antena segala arah di panduan Youtube saya. Ya, karena memang lokasi kita ya, jadi saya kan tinggal di Tapos Depok nih, lokasinya disini ya, kalau di peta ya. Untuk menggunakan antena segala arah itu cocoknya bagi sobat yang tinggalnya di wilayah yang memang transmitter, pemancar siaran TV digitalnya itu terbagi-bagi. Misalkan ada yang di utara, ada yang di selatan, ada yang di barat, ada yang di timur gitu ya. Kalau kondisinya terpencar seperti itu, ya antena segala arah bisa menjadi solusi. Karena kita nggak mungkin puter-puter antena terus ya, pakai remote gitu ya, muter antenanya, sampai dapat arah yang bagus, terus kita bisa nonton siaran TV digital yang arahnya misalkan ke barat, SCTV Indosiar, misalkan ke timur, arah RCTI. Jadi setiap menonton TV digital harus puter-puter dulu kan ribet, jadi antena segala arah bisa menjadi solusi. Untuk modelnya banyak banget ya, termasuk yang di forum Facebook juga ada yang dari Pralon, terus ada juga ini kita ambil dari Google ya, dokumentasinya ya. Terus ada juga yang seperti ini, jadi sobat bisa lihat sendiri ya, bentuk-bentuknya itu sebenarnya mirip ya, ada yang bentuknya kayak UFO juga. Jadi intinya antara panjang ke atas dan dia gepeng gitu ya, lebar. Karena memang targetnya dia mendapatkan sinyal dari semua arah. Namun yang membuat saya mengurungkan niat untuk membuat antena segala arah ya, percobaan gitu di wilayah Tapos Depok, karena di wilayah saya sendiri, untuk memancarnya itu sebenarnya sempit ya, jadi satu arah antena udah cukup. Dan di sini, di saat kita buka Google Map ya, ini kita contohnya buka Google Map dari tempat tinggal saya, terus kita search nih ya, transmisi pemancar siaran TV digital, itu arahnya ada dua. Jadi, kalau dari lokasi saya, ini arahnya yang satu ke barat, yang satu ke barat laut. Nah, jadi itu beda tipis lah ya, jadi satu arah antena kita ambil tengah-tengah, itu udah dapat. Kalaupun paling jauh ke utara, tapi nggak terlalu utara banget juga. Sebenarnya di arah barat laut tuh, antenanya yang kita arahkan ke barat laut itu cukup. Sayangnya, di tempat saya, arah utaranya ketutup sama bangunan tingkat yang seperti ini ya, jadi di arah belakang, sehingga kita arahkan ke barat laut. Uniknya adalah kita malah dapat channel lebih sedikit. Justru di arah barat yang lurus, karena di saat kita lurus ke barat itu, itu nggak ada halangan, sehingga kita malah dapat channel lebih banyak. Nah, itu dia. Jadi di sini, untuk membuat antena segala arah, menurut saya kurang worth it. Akan buang-buang waktu dan hasilnya nggak maksimal. Malah bisa masuk pemancar dari Bogor, yaitu paling dekat di sini adalah Gunung Delis. Karena jarak pemancarnya ternyata sama. Sekitar 37 km, jadi kalau misalkan yang ke arah Jakarta itu paling jauh 37 km. Ke Gunung Delis ya, pemancar di era Bogor. Ternyata sama, 37 km. Tapi bedanya kan karena kita fokusin ke Jakarta, kalau antena yang standar ya, di bawah HDU25, biasanya ada yang dapat, ada yang nggak. Tapi kalau kita pakai antena HDU25, walaupun sebenarnya arah ke Bogor itu di sini timur ya, jatuhnya ya, antena ke arah barat, terus arah Bogor timur yang ada Gunung Delisnya tadi, itu kita masih bisa dapet siaran dari Gunung Delis pakai antena HDU25. Nah, minusnya adalah siarannya jadi dobel-dobel. Jadi misalkan sudah ada SCTV Indosiar, sudah ada MNC Group, DTR CTI, MNC TV, itu jadi dobel channelnya ada dua. Yang satu mungkin stabil, yang satu kurang stabil, kalau memang sinyalnya nggak full ya. Karena ini kan dari Bogor kita pun nggak maksimal sinyalnya, karena arahnya sebaliknya. Satu arah yaitu ke arah barat, tapi malah dapet arah timur gitu. Jadinya nggak maksimal. Jadi channelnya kadang ada, kadang nggak. Tapi kalau memang HDU25 biasanya ada terus karena kuat. Terus terkadang ini bisa jadi masalah untuk wilayah tertentu. Contohnya ya, banyak juga dari sobat pas ini, yang punya pengalaman nanti bantu saya share di kolom komentar. Jadi di tempat tersebut, itu kondisi pemancarnya dekat-dekat. Jadi di saat pasang antena, walaupun bukan segala arah gitu ya, antena biasa, tapi ternyata bisa mendapatkan frekuensi dari pemancar yang lain juga. Misalkan sama-sama di MUX ya, MUX28 atau channel 28, itu isinya yang Jakarta mungkin TransTV Trans7. Terus yang di Bogor, Metro TV. Jadi di saat nonton Trans7, itu kadang channelnya numpuk. Jadi ada Trans7-nya, ada Metro TV, karena sinyalnya sama-sama di MUX28. Atau nanti kuat-kuatan tuh gambarnya bisa rusak gitu ya, kayak CD rusak. Nah, justru yang terjadi akan seperti itu kalau kita kebanyakan channel. Jadi dobel-dobel, kalau yang dobelnya kebisa sih enak. Yang jadi masalah adalah ketika dobelnya itu numpuk di satu channel, dan isi channelnya berbeda. Itu udah nggak layak ditonton, rusak mata, bikin sakit mata. Jadi itulah kenapa yang jual antena. Segala arah ya, antena TV digital, segala arah itu, seperti dari PX kan nggak ada, terus dari PF nggak ada, terus dari Tanaka, Venus, mereka juga nggak buat antena segala arah. Karena itu tadi malah bisa jadi nambah masalah. Dan ternyata nggak semua wilayah itu butuh. Jadi hanya sedikit lah wilayah yang memang membutuhkan antena segala arah. Makanya, mencari arah atau yang bikin panduan antena segala arah pun, itu ya nggak banyak. Jadi untuk antena rakitan pun ya, kita bisa nyontoh di Youtube kalau memang sobat butuh antena segala arah tersebut. Terutama bagi sobat yang tinggalnya, seperti saya, misalkan di Depok, Jakarta, itu kita nggak butuh antena segala arah. Jangan malah kita memaksakan ya, coba bikin antena segala arah sendiri, dan hasilnya buang-buang waktu. Nggak worth it gitu ya. Jadi nggak sesuai dengan harapannya. Karena memang lokasi kita itu hanya butuh satu arah aja udah cukup gitu ya, untuk mendapatkan semua siaran TV digital. Jadi kalau siaran TV digital kalian, ada sekitar 40-an gitu ya, 45, itu sudah sangat cukup. Udah semua siaran TV digital di Depok, di Jabodetabek, sudah berhasil kalian dapatkan. Jadi kalau misalkan ada lebih ya, anggap aja itu bonus, karena itu pemancar dari arah Bogor. Jadi semoga kembali kepada kalian ya. Kalau memang kalian masih penasaran, silahkan dicoba. Atau mungkin bagi teman-teman yang punya rakitan antena segala arah, boleh dikirimkan ke sini nanti biar kita tes secara langsung. Karena kalau kita harus bikin sendiri itu, kita nggak ada waktunya. Tapi kalau kalian punya bendanya gitu ya, kita tinggal tes, ayo silahkan kirim aja langsung ke sini. Atau kalian bisa langsung tes di tempat saya ya, nanti kita record dan kita upload ke YouTube ini. Untuk lihat hasilnya. Word itu apa nggak sih sebenarnya gitu kan? Oke, sampai di sini aja videonya. Kalau kalian punya masukan lain, punya hasil review yang lain, bantu saya juga di kolom komentar. Jangan lupa, supaya kalian berikan cari like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax